Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 26 November 2015, kita masih ada dalam pekan biasa ke 34, pekan terakhir dalam liturgi kita. Dan dalam masa pekan terakhir kita sekali lagi akan dilihat, diajak oleh Lukas bagaimana akhir dari segala zaman akan ada sebuah perubahan demi perubahan. Dalam Injil hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Yerusalem dikepung oleh tentara. Bahwa keruntuhannya sudah dekat, tanda-tanda itu makin tampak di dalam kehidupan dan terlebih apa yang terjadi bagi kita. Kekerasan demi kekerasan makin mencekam, makin menakutkan. Kita dibawa dalam situasi yang tidak menentu. Gambaran-gambaran akhir zaman seakan-akan terbuka lebar bagi kita saat ini. Gambaran-gambaran yang menakutkan, gambaran-gambaran yang mencekam, kehancuran, penyerangan, dimanapun. Saudara-saudari terkasih, bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi segalanya. Saudara-saudari terkasih, sebuah gambaran yang diberikan oleh Tuhan tentang akhir zaman. Tetapi mari kita percaya kembali lagi diajak. Ketika kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kita goyah. Tidak ada sesuatu pun yang membuat kita menjadi takut. Tidak ada sesuatu pun yang akan membuat kita lengah di dalam iman. Saudara, saya terkasih dalam Tuhan. Dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, mari setiap saat kita sadari itu semua adalah hasil karya manusia yang berasal dari Allah. Kita diajak membuka diri, kita diajak untuk bangkit terus di dalam kehidupan kita. Kita berkreasi apapun yang bisa kita buat, kita buat. Saudara, saya terkasih, ketika segala yang menakutkan terjadi, cobalah untuk melihat apa yang baik dibalik itu. Hari ini, sekali lagi, Tuhan mengajak kita ketika situasi genting, ketika situasi apapun kehancuran terjadi. Kita diajak untuk bangkit, mengangkat muka kita. Karena sebab itulah penyelamat kita sudah datang. Sebuah janji yang digenapi, sebuah janji yang ditepati bagi kita ketika sang penyelamat itu sungguh datang dalam diri Yesus Kristus. Saudara, dia sudah datang. Dia hadir dan tetap akan datang bagi kehidupan kita. Mari kita tetap teguh dan berani mempercayakan hidup kita. Membangkitkan kembali harapan kita yang mulai redup. Semoga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita dan terus punya pengharapan. Janganlah pernah berhenti untuk berharap akan kedatangan Tuhan. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai Anda sepanjang hari ini. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.